Oke bro kawan cakram motor semua Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara Tips ringan ya Bagaimana cara Mengencangkan rantai Pada motor Vixen Lighting atau yang new ya Vixen new ya ini bro Ini Vixen new bahwasannya Beda dengan Vixen yang lama Yang old ya bro Yang Vixen yang ini yang belakang Sudah pakai cakram Jadi Sangat beda dengan yang Vixen lama Kalau Vixen lama itu mudah Disini sudah ada setelannya Tinggal kendorin as Di setel sama kanan kiri Sudah beres Nah ini terlalu kendor Saya kasih tip ini Karena apa banyak yang salah Dalam Cara mengencangkan ya bro ya Habis di setel Rantainya Di kencangkan rantainya itu Ban itu malah jadi seret Atau di rim Tidak pakem ya bro Nah disini Pokoknya masalahnya Bagi pengguna Vixen Ataupun pemula ya bro ya Disini Nah nanti untuk setting rantainya adalah Ini jarak Jarak toleransinya adalah Satu senti ya bro ya Ini jarak toleransinya Jadi ini terlalu kendor banget Oke Oke lanjut saja kita Setel Apa saja yang harus kita perlukan adalah Kalian harus Kalian harus Kalian harus kendorkan baut ini Ini baut Master cakramnya ini Ini ada pengait Jadi Kalau ini tidak di kendorkan Dia tidak bisa mundur ya bro ya Jadi Yang bisa di setel adalah Cuma sebelah sana Nah Kasusnya begitu Jadi yang Di setel cuma sebelah Piringan itu miring Ya Piringan cakram miring Jadi Dia seret dan tidak pakem Fatalnya lagi Ini nanti piringan cakram kalian Akan bengkok ya bro Oke Ini kita kendorkan saja Gak usah dilepas Kita kendorkan Sama Sama ini Pake kunci 19 ya bro ya Nanti yang belakang ini Yang belakang Pake kunci 12 Oke Lebih lalu ini Kita kendorkan dulu Untuk yang Baut master cakramnya Pake shock 14 Lebih mudah Oke Cukup kita Kencorkan saja Yang itu Lanjut Kita kendorkan Untuk kotasnya Pake kunci 19 Oke Lanjut Kita setel Yang belakang Yang belakang Kita kendorkan Nanti yang depan Kumpul tangan Nah Kita lihat Di garisnya Nah Kita perhatikan garisnya Nanti kanan kiri Samain ya bro ya Jangan sampai Gak sama Kalau gak sama Pastikan Rem kalian Akan seret Dan Tidak pakem ya bro Oke Sekini Lanjut yang sampingnya Kita kencangkan Kita kencangkan Kita lihat Kita lihat kembali Yang disini Jarak Kerengangannya ya bro ya Kita cek lagi Jarak Kerengangannya Sekitar Satu Sampai Dua Santi Oke Ini kurang Sedikit Nah Kalau kita puter Dia akan naik Turun Nah Posisi Kencangnya Kita lihat Segini ya Nah Ini udah Pas ya bro ya Sudah peras Dan ini Settingannya Settingan Segini Ya Kita lihat Yang dari sana Nah Settingan udah Pas ya bro ya Oke Oke lanjut Kita Kencangkan Kita kencangkan Untuk Bautnya ini Baut as Yang 19 Nah Nah Dia tidak seret ya bro ya Kalau settingannya Pas dia tidak seret Tinggal kita Kencangkan Untuk Baut Masternya Ini Oke Sudah kencang Lanjut Kalau sudah kencang Semua ini Kita kencangkan ya bro ya Nah Biasanya Ini Lupa Ini Ini Nah ini kita kencangkan Biasanya Lupa gak dikencangkan Dia akan bersuara Dekat 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 Sama Yang kiri Juga kita Kencangkan Oke Sudah Kencang semua Kanan Kiri Kita cek Kita cek Di rem ya Dia lancar Tidak seret ya bro ya Oke Terima kasih Moga video ini Bermanfaat bagi Kawan-kawan Jokomotor semua Kalau Kalian mau Mengencangkan Rantai Atau seter Rantai Sendiri Di rumah ya bro ya Untuk Pemula juga Terima kasih atas Kunjungannya Semoga terus Video-video Dari Jokomotor Muka Formanfaat Si Nektan Babai